Ikan baronang hasil tanggapan Fikri di perairan Kulantabuan akan diolah menjadi hidangan lezat ala Chef Yulia. Oke Oceaner, kali ini aku udah siap lagi buat masak. Bahan-bahannya udah simple banget dan udah ready, tapi ikannya mana? Tadi aku minta tolong Fikri buat masak. Buat cuci sama potong sih. Ini dia lama banget, kita tunggu coba ya. Hari Yulia. Nah, ini gue udah beres untuk siapin baronangnya, udah gue bersihin juga. Jadi udah siap untuk lu berkarya. Jadi kita sekarang ini karena baronang, baronang itu enak banget juga salah satu ikan karang ya. Di sini aku mau bikin baronang goreng kuah segar. Aku bikin kayak gitu karena kan banyak orang yang agak gak suka ikan karena hanyirnya. Makanya digoreng menciah-ciah supaya hanyirnya berkurang. Tapi kuahnya itu supaya tetap menggoda dan enak. Gue udah gak sabar banget nih untuk lihat hasil karya lo nih. Oke. Nah Oceaner, karena di sini adalah pantai dan gue suka banget dengan lautan. Oleh karena itu gue tinggal lo Yul-Yul. Dan lo masak di sini, lo berkarya, nanti gue balik lagi. Karena gue pengen main-main sama naik setempat dan gue mau explore underwater di sana. Bye-bye. Ciao. Dah. Oke Oceaner. Sama-sama kita langsung aja masak. Dan step pertamanya, karena di sini aku punya ingredients yang simple banget. Ini basic, masih sama. Bawang merah, bawang putih, itu wajib. Dan cabe, itu pokoknya ya. Lalu untuk ngasih rasa segar penghilang hamis dan rasa yang strong, di sini aku pakai ginger atau jahe. Nah ini fleksibel banget, bisa diganti sama apa aja. Tumuk kunci itu enak banget, lebih lembut. Pakai kencur sedikit, itu lebih juara gitu ya. Tapi pakai ginger aja, kita pakai yang netral. Terus finishing touch-nya nanti kita kasih ini. Dan kunci utama terpenting adalah, hmm, ini dia. MSG Alami dari Indonesia, Trasi. Ini yang bakal dibakar juga. So, step pertama kita langsung aja. Pertama, bakar potongan jahe, bawang merah, bawang putih, dan cabe. Tunggu, dan angkat ketika sudah matang. Karena ini ikan yang masih segar, sebenarnya nggak terlalu perlu buat dikasih jeruk nipis lagi. Jeruk nipis kan selain dia untuk ngasih rasa, juga sebenarnya fungsinya untuk menghilangkan bau hamis ya. Jadi kan asid itu menetralisir bakteri yang bikin baunya hamis. Gitu fungsinya sebenarnya. Tapi karena ini masih segar banget, nggak usah pakai lime atau lemon lagi, bisa langsung. Cuma mau aku kasih sedikit bawang putih sama garam aja. Untuk menambah rasa pada ikan, cukup balur ikan dengan bawang putih yang sudah ditumbuk dan taburan garam. Setelah diberi bumbu, ikan siap untuk digoreng. Sambil menunggu ikan matang, bumbuk jahe, bawang merah, dan bawang putih. Pokoknya buat yang suka rasanya lebih strong, lebih dominan, jahenya bisa dibanyakin dan ditambah kencur itu sebenarnya enak banget ya. Dan ini bikinnya rasanya harus satu tingkat lebih tinggi. Jadi lebih asin sedikit, lebih kentol rasinya sedikit, lebih pedas sedikit. Karena nanti akan disiram kuah dan rasanya itu pasti akan berkurang gitu levelnya. Jadi nggak apa-apa, main berani aja. Sekarang tinggal cek ikannya lagi. Ini udah matang nih, rafiner. Oke, ini udah selesai. Simpel banget kan? Ini adalah baronang goreng kuah segar. Oh seners, selagi Yulia sibuk menyiapkan masakan nih, ternyata Fikri malah asik jeprat-jepret mengabadikan keindahan laut baju wangi. Yulia mana ya? Laper lagi. Nah. Fik, Fik. Halo. Ini dia yang ditunggu, Yulia. Gimana-gimana? Yulia atau makanannya? Iya. Makanannya, ah pasti. Yul, gue udah lapar banget. Gue pengen cobain masakan lo seperti apa sih. Oh, Siner juga di ruang pasti penasaran kan? Seperti apa masakan Yulia? Dan kita akan mencoba, oke? Hmm, segar banget, segar banget. Segar banget. Ada rasa manis, pedas. Ini komplit. Ikan yang masih crispy nggak? Crispy banget. Aman berarti ya? Crispy banget. Suses? Ya. Gak nawarin gitu. Yang masak siapa gitu. Coba dong nih. Gantian. Coba dari kuahnya. Hmm, segar. Pedas. Jahenya lembut. Aku suka ini segar banget. Pedasnya nggak terlalu, karena kan lebih banyak pakai cabai merah ya. Jadi nggak terlalu dominat pedas. Dan aku mau kasih detail rasa juga nih sama Oceaners di rumah. Jadi baronang ini rasanya flame gurih. Ada rasa manis yang lembut, ya nggak sih? Kalau kamu coba deh, boleh coba lagi. Terus kayak cobain bener-bener yang pake hati. Kayak setelah kita ngunyah tuh, ada rasa manis yang ketinggal di mulut, tapi tipis banget. Berbicara tentang keindahan alam Indonesia dan makanannya, nggak akan pernah ada habisnya Oceaners. Ya, karena Indonesia selain kaya akan keberdaya lautnya, tapi juga kaya akan cipta rasa khas Nusantara yang enak banget. Bener banget Oceaners. Makanya jangan kemana-mana. Ikutin kita terus di Fresh from the Ocean. Terima kasih telah menonton!